Kedodong, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu siang longsor. Satu rumah dan seorang penghuni yang ikut tertimbun longsor. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi seorang warga yang tertimbun longsoran di bagian dapur di desa Kedodong, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Sabtu siang. Warga berupaya membersihkan puing-puing runtuhan tanah yang menimbun korban. Tebing setinggi 4 meter longsor dan menipa rumah korban. Longsor terjadi setelah hujan deras yang berlangsung seharian penuh. Akibat perisauan tersebut, satu orang yang berada di dalam rumah tertimbun. Beruntung korban selamat dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Saya masak, saya sedang di sini, hidup di ruang kamuk. Jadi keburuk, saya tarik ke belakangnya, nggak ada kelihatan. Tertimbun? Tertimbun, pokoknya nggak ada. Saya tuh cari-cari. Sudah itu. Terus istrinya? Istrinya tidak dibawa ke rumah sakit, tapi saya nggak melihat sih. Saya pingsan. Sementara itu, sejumlah warga dengan dibantu petugas, kepolisian, dan BPPD mengevakuasi puing-puing runtuhan tanah yang menimpa bangunan rumah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tok Iskandar melaporkan. Terima kasih telah menonton!